Gartiproser selamat menikmati disini, nah di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 993. Nah mari kita ngembalasi-ngembalasi lagi, kita langsung saja, wadaw! Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya, agar video yang ada film ini langsung muncul di hp kalian. Kita pastikan kalian menonton videonya sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah sebelum masuk ke review chapter kali ini, saya mau menyampaikan berita baik kait channel ini. Jadi kalian sekarang sudah bisa join menjadi membership channel Devil Nomi, anjay. Dengan cara, klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Mulai dari 10.000 rupiah, kalian bisa mendapatkan fitur-fitur menarik seperti emoji, pages di nama kalian, dan keuntungan lainnya khusus di member Devil Nomi. Untuk kembayaran cukup mudah, kalian dapat bayar melalui Google Play yang bisa langsung terhubung dengan GoPay. Hmm, skut, pleasers? Nah kita langsung saja masuk ke review chapter kali ini. Dimana chapter ini dikatakan akan berjudul Wano Kunis Dream atau mungkin Mimpi dari Negeri Wano Kunis ini, yang direpresentasikan langsung oleh para warga Wano ini sendiri. Dan ternyata, oh ternyata, cover story masih saja membawa cerita dari Oh My Family-nya BG. Disini dikatakan, Lola akhirnya jadi menikah dengan Goti. Apakah efek corona ya, dimana orang-orang kok pada cepat banget nikah sama lamarannya? Aduh, ikut nyusul kali ya, asik. Yuk, kita langsung masuk ke chapter kali ini. Dan chapter kali ini diawali dengan Fire Festival di Ibu Kota Bunga. Dimana kita melihat itu benar-benar seperti tradisi yang ada di Jepang banget. Dimana ternyata, mereka semua terlihat bahagia, yang sebenarnya tetap di dalam hatinya mereka takut terhadap si bangsat Orochi ini. Jadi dikatakan, Fire Festival ini adalah hari dimana mereka dapat berbahagia. Karena akhirnya, Orochi ini meninggalkan Ibu Kota Bunga untuk mengadakan banquet di Onigashima seperti saat ini. Dan orang-orang pun bercerita tentang dongeng dan mimpi dari klan Kozuki yang katanya saat ini sedang melawan Kaido dan Orochi di Onigashima. Yang berarti memang informasi mengenai para skabar dan aliansi yang menyerang Onigashima. Dan aliansi yang menyerang Onigashima itu memang sudah tersebar ke rakyat-rakyat di seluruh negeri Wanakuni ini, terutama di Ibu Kota Bunga juga. Dan kita pun panel berpindah ke Onigashima. Dimana akhirnya dijelaskan, senjata yang digunakan Queen yang cukup berbeda dengan Mumi, ya mungkin Mumi ini senjata yang digunakan di Udon. Walaupun sama disebut senjata wabah, karena kita pun tahu Queen ini disebut sebagai Queen the Pledge, atau mungkin Queen Siwabah lah. Dan nama senjatanya bukanlah Mumi alias Ice O'Grey. Dimana arti dari Ice O'Grey ini literally Ice O'Grey. Dimana orang yang terkenanya, dia berubah menjadi iblis es, dan semuanya muncul tanduk dan terbungkus es, serta dia akhirnya menyerang orang-orang di sekitarnya. Hmm, sebenarnya dari mana sih Queen ini bisa mendapatkan sampel-sampel dan bahan untuk pembuatan hal semasif itu? Bahkan jika kita lihat, dari senjata yang ini aja, itu bahkan mengubah sel di dalam tubuh orang tersebut, dan mengubah cara kerja otaknya hingga akhirnya bisa mengamuk seperti itu. Untuk senjata Mumi, itu mungkin masih cukup logis lah. Karena itu dia memasukkan wabah ke dalam senjatanya. Tapi ini dia bahkan mengubah jaringan sel di tubuh manusia, hingga akhirnya bisa menjadi seperti itu. Itu udah seperti saintifik banget. Ya mungkin jangan-jangan ada bantuan dari Caesar Clone di dalam pembuatannya itu. Dan kita pun kembali melihat Luffy dan Sanji yang menyerang seorang headliner yang di tubuhnya ada gorilla. Dimana gorillanya hanya muncul di sebelah tangannya yang mempunyai atas badannya. Aduh, ngaco banget. Ya karena terlihat cukup merepotkan, akhirnya Luffy berhenti di sana dan bersiap menyerangnya. Tapi Sanji yang marah langsung bicara kepada Luffy, tenang, saya akan mengalahkan musuh tersebut dalam 10 detik saja. Dimana di lain sisi, muncullah Jinbei yang langsung dapat mengalahkannya dengan sangat mudah serta musuh-musuh di sekitarnya juga. Lihat, bahkan di sini, Oda lagi-lagi membuat Sanji cukup kesal karena melihat Jinbei yang sangat hebat atau mungkin sangat baik di segala hal. Jadi buat kalian yang sering bilang, lah adminnya ini fanboy Jinbei nih, itu sebenarnya kurang tepat sih karena Oda yang selalu melihatkan bahwa Jinbei itulah terlihat di atas Sanji lho. Ini sudah keberapa kalinya setelah Jinbei resmi join menjadi Bajak Laut Topin Jerami. Sebenarnya, saya pernah bahasi perbedaan cara mempin Sanji dan Zoro di video ini. Plus ada juga penjelasan untuk Jinbei, mungkin kalian bisa cek juga. Ya akhirnya, di chapter ini, mereka bertiga, Luffy, Sanji, dan Jinbei, menuju ke puncak Onigashima. Untuk Zoro, entah kenapa tidak diperlihatkan? Apakah dia nyasar lagi ya? Lalu, panel pun berpindah ke Yamato si cantik. Dan dia pun masih mengejar Shinobu dan Momonosuke. Dimana disana ada kucing yang melihat mereka, dan kucing tersebut sama seperti Bauhuang, yang mempunyai kertas di mukanya, dan punya tato mata seperti husu. Yang dapat dipastikan, itu adalah anak buah dari husu sewaktu dia masih menjadi Bajak Laut. Kucing tersebut memberi tahu kepada Bauhuang, yang walaupun masih mencurigakan caranya, dimana Bauhuang adalah seorang headliner yang juga dia adalah informan dari Kaido. Dan pada saat itu, Bauhuang langsung memberikan informasi tersebut kepada King. Dan pada saat itu juga, King langsung beritahu semua orang-orangnya, dimana setengah dari penyusup mereka adalah samurai di bawah klan Kozuki. Jadi, jika mereka dapat membunuh Momonosuke, perang akan berakhir dengan cepat. Ini sebenarnya suatu pemikiran yang cukup logis, mengingat Momonosuke adalah pimpinan mereka saat ini, pengganti Kozuki Oden. Dimana mereka ingin meruntuhkan semangat dari para samurai ini dengan membunuh pemimpinnya. Sungguh quick thinking yang sangat mantap dari King. Dimana akhirnya, setelah King menyampaikan itu, muncul Sasaki di sana dengan anak buahnya, dan mereka pun melihat Momonosuke, dan langsung menembak mereka dan Shinobu. Disitu Shinobu menggunakan badannya untuk menahan serangan mereka tersebut. Dimana ada beberapa anak panah yang berhasil mengenai Shinobu ini. Tapi Yamato, dia datang menolongnya dan menghadapi Sasaki secara langsung dengan para anak buah lainnya. Entah yang bersamanya itu adalah mantan anak buah Sasaki dahulu atau tidak. Tapi yang jelas, disitu berisi user semai laut, alias ya kita pun tahu, Sasaki ini kemungkinan besar seorang fishman. Jadi isi anak buahnya pun pasti yang berhubungan dengan fishman-fishman lah, atau mungkin buah iblis menjadi manusia laut. Walaupun tetap tidak bisa berenang, aneh ya. Tuh, apakah ini saatnya matchup perang di Wanukuni ini akan dimulai? Diawali oleh Sasaki vs Yamato, dimana menurut saya ini cukup pas sih. Menurut saya Sasaki ini terlihat sangat kuat juga. Ya walaupun sebelumnya, saya memprediksikan dia akan melawan Kawamatsu yang sesama fishman. Atau lagi-lagi, seperti biasa, Oda hanya akan menampilkan klas-klas singkat seperti biasa lah. Aduh, kurang menarik lagi. Sejujurnya, Yamato ini menurut saya sangatlah kuat sekali. Mengingat sebelumnya dia dapat menahan serangan-serangan dari Ulti dan Luffy dengan sangat mudah. Dan akhirnya, inilah highlight di chapter kali ini. Kita kembali ke puncak Konigashima alias tempatnya Kaido. Di situ, Kaido berkata, dia melihat bayangan Oden dalam serangan paras kabar sebelumnya. Tapi tepat, setelah dia menerima lukanya, dia akhirnya sadar bahwa mereka bukanlah Kozuki Oden, dimana bahkan terlihat scene seketika Kaido ini menyerang Oden yang sedang terdistraksi oleh memunuhkan palsu dari si nenek tua Kurozumi. Dan dia pun berkata, setidak masalah, biarkan saya terbunuh yang kita pun tahu, Kaido hobi bunuh diri kan. Tapi di situ dia melanjutkan, karena tidak akan ada samurai yang sekuat Oden saat ini. Kekuatan kalian masih jauh di bawahnya dan tidak akan cukup untuk membunuh saya. Itu yang dikatakan oleh Kaido. Dimana luka Togen Totsuka yang dibuat oleh 4 orang sekabat, dimana bahkan itu adalah orang-orang yang sangat hebat seperti Kinemon, Denjiro, Inuarashi, dan Asura Doji, bahkan tidak sebanding dengan satu serangan dari Kozuki Oden seorang. Wah, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dimana mereka menyerang bekas luka Kaido, tetapi itu bahkan tidak cukup untuk membuat lukanya kembali terbuka. Oke, setidaknya dari sini kita mendapatkan dua penjelasan. Pertama, sesuai yang sudah saya predisikan dari awal, Kaido terkenal luka sekabat ini saya pun yakin alasan utamanya memang karena dia masih shock dengan para sekabat ini. Dimana bahkan di serangan awalnya, dia masih membayangkan Kozuki Oden dan mengingat kembali luka lamanya yang kembali berdunyut. Itu prediksi saya pertama di chapter ketika Kaido terkena serangan sekabat untuk pertama kalinya. Jadi oke, serangan pertama masuk dan bisa melukai tubuh Kaido. Lalu serangan yang kedua alias Togen Totsuka dan yang lain-lainnya pun dapat berhasil tembus ke tubuh Kaido karena disitu Kaido lagi-lagi melihat bayangan Kozuki Oden dari serangan mereka. Dimana lagi-lagi Oden ini benar-benar menghantui Kaido selama 20 tahun terakhir. Tapi akhirnya disini dia sadar bahwa mereka tetap tidak sekuat Kozuki Oden sang master mereka. itulah yang pasti akan membuatnya membalikan keadaan ke pihak Kaido ini. Serta kedua perkataan Kaido tentang tidak ada samurai sekuat Kozuki Oden ini itu membuat foreshadow lain dimana akhirnya Kaido pasti akan merasakan kekuatan dari sang pendekar hebat lain yang ternyata memiliki skill sehebat Kozuki Oden. Ya, atau mungkin setidaknya berpotensi seperti Oden lah walaupun saat ini belum sehebat Kozuki Oden. Ya, sudah jelas bukan siapa orang tersebut? Ya, itu adalah Roronua Zoro. Itulah yang akan buat trauma lain dari Kaido ini dan akhirnya Luffy lah yang akan memfinishing Kaido dan mengalahkannya. Dimana mungkin saya akan buat video khusus terkait tag team Luffy Zoro VS Kaido di video nanti. Mungkin bisa ditunggu. Nah, kita kembali lanjut ke chapter ini dimana sebelumnya dari mulut Kaido dia mengeluarkan api di bol update-nya lalu sebelumnya pun kita melihat dengan rawungannya dia mengeluarkan petir-petir dan sekarang dengan rawungannya dia mengeluarkan Kamaitachi alias udara angin. Wah, ini bener-bener seperti predisi saya di review sebelumnya. Kayaknya Kaido ini bisa 5 elemen kayak Naruto ya. Entah bagaimana kenapa bisa seperti itu? Atau mungkin itu ada hubungan dengan mythical zone efek naganya yang menguasai elemen di dunia ini. Dan inilah yang ramai dimana-mana dimulai dari spoiler serangan angin tersebut memotong seluruh tangan kiku dengan sangat mudah. Duit-tepatnya dia kehilangan sebelah tangan kanannya yang hampir mengenai setengah tubuhnya tersebut. Jika dipikir-pikir Kaido dapat mengeluarkan serangan-serangan sehebat itu seperti bol update dan saat ini dengan sangat mudah dan kekuatannya pun sangatlah hebat. Itu pun dia dapat mengeluarkannya sesuka hatinya loh. Bahkan Kamaitachi yang dia gunakan itu pun langsung memotong pedang kiku dan menembus ke tangannya sampai ke belakang. Itu gila sih. Ya memang sepertinya trauma dari Kaido ini sudah benar-benar menghilang dan dia sekarang benar-benar mengamuk. Nah sebelum review ini berakhir saya juga mau menyampaikan nih karena banyak juga yang suka komen Bang bahas dong episode anime One Piece ini di video. Jadi ada nih channel khusus yang membahas episode anime dan analisis episode tersebut yang mungkin kalian bisa cek di Trias Panuntun Oficial. Untuk linknya akan saya simpan juga di kolom deskripsi di bawah pastikan kalian subscribe channelnya karena analisisnya menurut saya mantap cuy. Ya jadi begitulah untuk review chapter kali ini dimana sepertinya masih akan terus berlanjut seperti ini sampai chapter 1000 karena saya masih belum melihat hilal-hilal tentang klimaks di perang Warnokuni ini. Ya serta yang paling penting adalah bahwa minggu depan tidak akan libur jadi kita akan mendapatkan 3 minggu berturut-turut chapter One Piece Asik Overall untuk chapter ini ya chapter yang lumayan lah walaupun menurut saya cukup flat untuk ceritanya jadi mungkin akan saya bernilai 8 dari skala 10 saja Nah jadi seperti itulah untuk review chapter kali ini mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalau kalian suka dislike aja kalau gak suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share video dari teman kalian gue Devela pamit dan asuh guys next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax